Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Mari dalam jumpa kasih kita di hari ini Mari kita bersama-sama akan membaca Alkitab Dan oleh karena itu kita meminta tuntunan Tuhan Dan mari kita berdoa Mengucap syukur kami kepada Maya Tuhan Tuhanlah yang telah menganukrakan nafas kehidupan bagi kami semua Wujud syukur, wujud sukacita kami Maka bermohonlah kami kepadamu Untuk segala bimbingan yang Tuhan berikan bagi kami Ketika bersama kami akan membaca firmanmu di saat ini Biarlah Tuhan menuntun kami Supaya kami dapat mengerti, memahami Dan itulah pula yang kami dapat lakukan dalam hari-hari hidup kami Dan bapak di surga, berfirmanlah Karena kami sudah siap untuk mendengarkannya Amin Di hari yang ke 293 Mari bersama-sama kita membaca dalam Markus 15 sampai Markus 16 Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua Dan ahli-ahli Taurat dan seluruh makam agama Sudah bulat mufakatnya Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya Dan menyerahkannya kepada Pilatus Pilatus bertanya kepadanya Engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus Engkau sendiri mengatakannya Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia Pilatus bertanya pula kepadanya Katanya Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi Sehingga Pilatus merasa heran Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu Menurut permintaan orang banyak Dan pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas Sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya Mereka telah melakukan pemenuhan dalam pemberontakan Maka datanglah orang banyak Dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga Pilatus menjawab mereka dan bertanya Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini? Ia memang mengetahui Bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengci Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta Supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka Jika begitu Apakah yang harus ku perbuat Dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi katanya Salibkanlah dia Lalu Pilatus berkata kepada mereka Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak Salibkanlah dia Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu Ia melebaskan Barabas bagi mereka Tetapi Yesus disesanya Lalu diserahkannya untuk disalibkan Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana Yaitu gedung pengadilan Dan memanggil seluruh pasukan berkumpul Mereka mengenakan cuba ungu kepadanya Menganyam sebuah makut taduri dan menaruhnya di atas kepalanya Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya Katanya Salam hai raja orang Yahudi Mereka memukul kepalanya dengan bulu Dan meludahinya dan berlutut menyembahnya Sesudah mengolok-olokan dia Mereka menanggalkan cuba ungu itu Daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene Ayah Alexander dan Rufus Yang baru datang dari luar kota Dan orang itu mereka paksa untuk mengikul salib Yesus Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgotha Yang berarti tempat tengkorak Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya Tetapi ia menolaknya Kemudian mereka menyalibkan dia Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya Untuk menentukan bagian masing-masing Hari jam sembilan ketika ia disalibkan Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang disitu Raja orang Yahudi Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun Seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya Demikian kenaplah Nats al-Kitab yang berbunyi Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia Dan sambil mengelengkan kepala Mereka berkata Hai engkau yang mau merubukan baik suci Dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari Turunlah dari salib itu Dan selamatkanlah dirimu Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat Mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri Dan mereka berkata Orang lain ia selamatkan Tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan Baiklah Mesias, Raja Israel itu Turun dari salib itu Supaya kita lihat dan percaya Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia Menjelah dia juga Pada jam dua belas Kegelapan meliputi seluruh daerah itu Dan berlangsung sampai jam tiga Dan pada jam tiga Berserulah Yesus dengan suara nyaring Eloi, Eloi, lama sabatani Yang berarti Alaku, alaku Mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu Beberapa orang yang berdiri di situ berkata Lihat Ia memanggil Elia Maka Datanglah seorang dengan bunga karang Mencalupkannya ke dalam anggur asam Lalu mencucukannya pada sebatang bulu Dan memberi Yesus minum serta berkata Baiklah kita tunggu dan melihat Apakah Elia datang untuk menurunkan dia Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya Ketika itu tabir baik suci terbala dua Dari atas sampai ke bawah Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia Melihat matinya demikian Berkatalah ia Sungguh Orang ini adalah anak Allah Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh Di antaranya Maria Magdalena Maria Ibu Yaakobus Muda Dan Yoses Serta Salome Mereka semuanya telah mengikut Yesus Dan melayaninya Waktu ia di Galilea Dan Ada juga di situ banyak perempuan lain Yang telah datang ke Yerusalem Bersama-sama dengan Yesus Sementara itu hari mulai malam Dan hari itu adalah hari persiapan Yaitu Hari menjelang sabat Karena itu Yusuf orang Arimathea Seorang anggota majelis besar yang terkemuka Yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah Memberanikan diri Menghadapi Pilatus dan meminta mayat Yesus Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya Apakah Yesus sudah mati? Sudah didengarnya keterangan kepala pasukan Ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf Yusuf pun membeli kain lenan Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib Dan mengapaninya Dengan kain lenan itu Lalu Ia meringkan dia di dalam kubur yang digali Dalam bukit batu Kemudian dikulingkannya sebuah batu Ke pintu kubur itu Maria Magdalena dan Maria Ibu Yoses Melihat di mana Yesus dibaringkan Setelah hari sabat Setelah lewat hari sabat Maria Magdalena dan Maria Ibu Yacobus Serta Salome Membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur Dan meminyaki Yesus Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu Setelah matahari terbit Pergilah mereka ke kubur Mereka berkata seorang kepada yang lain Siapa yang akan mengulingkan batu itu Bagi kita dari pintu kubur Tetapi Ketika mereka melihat dari dekat Tampaklah batu yang memang sangat besar itu Sudah terkuling Lalu mereka masuk ke dalam kubur Dan mereka melihat seorang muda Yang memakai jubah putih Duduk di sebelah kanan Mereka pun sangat terkejut Tetapi Orang muda itu berkata kepada mereka Jangan takut Kamu mencari Yesus orang Nazaret Yang disalibkan itu Ia telah bangkit Ia tidak ada di sini Lihat Inilah tempat mereka Membaringkan dia Tetapi Sekarang pergilah Katakanlah kepada murid-muridnya Dan kepada Petrus Ia mendahui kamu ke Galilea Di sana Kamu akan melihat dia Seperti yang sudah dikatakannya Kepada kamu Lalu Mereka keluar dan lari Meninggalkan kubur itu Sebab gentar dan dasyat menimpa mereka Mereka tidak mengatakan Apa-apa kepada siapapun Juga karena takut Dengan singkat Mereka sampaikan semua pesan itu Kepada Petrus dan teman-temannya Sesudah itu Yesus sendiri Dengan perantaraan murid-muridnya Memberitakan dari timur ke barat Berita yang kudus Dan tak terbinasakan Tentang keselamatan yang kekal itu Setelah Yesus bangkit pagi-pagi Pada hari pertama minggu itu Ia mula-mula menampakkan dirinya Kepada Maria Magdalena Daripadanya Yesus pernah Mengusir tujuh setan Lalu perempuan itu pergi Memberitahukannya kepada mereka Selalu Yang selalu mengiring Yesus Dan yang pada waktu itu Sedang berkabung dan menangis Tetapi ketika mendengar Bahwa Yesus hidup dan telah dilihat Olehnya Mereka tidak percaya Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain Kepada dua orang dari mereka Ketika keduanya dalam perjalanan Keluar kota Lalu Kembalilah mereka Dan memberitahukannya Kepada teman-teman yang lain Tetapi mereka Tapi kepada mereka pun Teman-teman itu Tidak percaya Akhirnya Ia menampakkan diri kepada Kesebelas orang itu Ketika mereka sedang makan Dan ia mencelah ketidakpercayaan Dan kedengilan hati mereka Oleh karena mereka tidak percaya Kepada orang-orang yang telah melihat dia Kesudah kebangkitannya Lalu ia berkata kepada mereka Pergilah ke seluruh dunia Beritahukanlah Injil kepada segala makhluk Siapa yang percaya dan dibaptis Akan diselamatkan Tetapi siapa yang tidak percaya Akan dihukum Tanda-tanda ini akan menyertai Orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir setan-setan Demi namaku Mereka akan berbicara Dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka Mereka akan memegang ular Dan sekalipun mereka minum racun maut Mereka tidak akan mendapat celaka Mereka akan meletakkan tangannya Atas orang sakit Dan orang itu akan sembuh Kesudah Tuhan Yesus berbicara Demikian kepada mereka Terangkatlah ia ke sorga Lalu duduk di sebelah kanan Allah Mereka pun pergilah Memberitakan injil ke segala penjuru Dan Tuhan turut bekerja Dan meneguhkan firman itu Dengan tanda-tanda yang menyertainya Demikian firman Tuhan Mari kita berdoa Ya Bapak di surga Bersyukurlah kami kepadamu Tuhan telah menuntun Memimbing kami Ketika kami bersama Boleh membaca firmanmu Biarlah Kebenaran firmanmu Akan terus membawa kami Untuk dapat melakukan yang baik Dengan arti mata Tuhan Dan saat ini Bermohonlah juga kami kepadamu Dengan hari pemberian Yang telah Tuhan berikan Kami akan beraktifitas Kami akan berusaha Kami akan melaksanakan tugas tanggung jawab kami Maka bermohonlah kami kepadamu Untuk setiap penyataan pemberian Tuhan Menuntun Memampukan kami Dengan hikmat kekuatan yang ada Agar kami dapat mengerjakan Segala tugas tanggung jawab kami Dalam tuntunan Tuhan Karena itu diberkatilah Pribadi kami Keluarga kami Dan biarlah Tuhan selalu melimpahkan Dan membukakan berkat-berkat terindah Untuk kehidupan kami sekalian Dan imlai Tuhan Mencari doa Dan seluruh sembahyang kami kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus kami Berdoa Amin Demikianlah gerakan membaca Alkitab Di saat ini Tuhan memberkati kita sekalian Terima kasih telah menonton